Nelayan hilang di perairan desa Masik Jaya, Kabupaten Seram, bagian Barat, akhirnya ditemukan Timsar pada selasa 19 Juli. Nelayan asal desa Masik Jaya bernama Ilham Rupidara itu ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Korban kemudian dievakuasi dan langsung diserahkan kepada keluarga. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambor, Alvin Risanto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Alvin. Ya baik, terima kasih rekan Mei. Halo Tribuners, jadi kejadian awal ini pada hari Minggu sekitar pukul 8 malam Ilham Rupida seolong Nelayan pergi melaut dengan menggunakan lombotnya di perairan desa Masik Jaya, Seram, bagian Barat. Namun hingga pukul 3 waktu dini hari, korban tak kunjung pulang dan para keluarga dan juga warga sekitar langsung berinisiatif untuk mencari korban. Dan hingga pada Senin siang korban tak kunjung ditemukan, warga dan keluarga langsung melaporkan kepada Basarnas setempat. Dan pada hari itu juga tim Basarnas melakukan pencarian korban di laut sekitar, namun tidak membuahkan hasil. Dan pada hari Selasa pagi dilanjutkan lagi tim sargabungan dari warga Dipol Airud dan juga Basarnas sendiri melakukan pencarian kepada korban Ilham Rupida. Dan pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur setengah 2 siang korban ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa dari lokasi tempat kejadian kurang lebih 58 km dari tempat lokasi kejadian yang korban ditemukan. Dan setelah itu korban langsung dibawa ke pihak keluarga ke rumah Duka untuk dimakamkan selainya. Dan tim sargabungan setelah itu langsung menutup operasi keselamatan dari korban Ilham Rupida. Begitu Rekan Mei. Baik, terima kasih Rekan Alvin Risanto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!